Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita bertemu lagi di acara IOT Kita berbicara tentang IOT dan perkembangannya Hari ini saya mengundang Mbak Elsa Binyeta Dari EP3 Selamat pagi Mbak Eh udah menjelang siang sekarang ya Selamat pagi Mbak Elsa Selamat pagi Mbak Elsa Sehat ya? Ya sehat Pak Oke Mbak Elsa ini dari EP3 Mungkin Mbak Elsa bisa cerita sedikit deh Tentang EP3 itu udah berapa lama Bisnisnya seperti apa Gimana caranya kok bisa teknologi jadi enabur bisnis Tentang EP3 ini Mungkin aku bisa cerita dari sejarah singkat lah ya Tentang EP3 gitu supaya lebih kenal gitu Jadi EP3 itu awalnya tuh didirikan sama founders kita Ada Mas Gibran Mas Gibran tuh sekarang jadi CEO kita Terus abis itu ada juga Mas Krishna yang sekarang jadi CTO kita Nah founders kita itu punya concern di bidang sustainability pangan Atau apa ya Ketahanan pangan global lah Nah dan akhirnya mereka memutuskan untuk fokusnya tuh di dunia budidaya perikanan atau aquaculture Kenapa? Karena ternyata setelah mereka melakukan analisis kayak gitu Ternyata ikan itu adalah salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dalam produksinya gitu Karena kan kita tahu ketika kita memproduksi makanan itu ada resource di planet ini yang akan kita gunakan gitu Entah itu air, nutrisi dari tanah kayak gitu kan Dan mungkin ada waste juga yang akan ke alam gitu Nah ternyata dari dibandingkan dengan sapi, dibandingkan dengan kambing, dibandingkan dengan ikan dan hewan budidaya lainnya gitu Ternyata ikan yang paling efisien gitu Yang paling sustainable gitu Sehingga akhirnya mereka memutuskan buat fokusnya di aquaculture atau budidaya perikanan Nah kita mereka breakdown lagi nih dari budidaya perikanan nih kayak gimana sih profil bisnisnya gitu kan Ternyata dari bisnisnya pembudidaya ikan itu cost yang paling besar itu adalah cost atau expense untuk pakan Sampai 70%-80% dari costnya budidaya itu adalah untuk membeli pakan gitu Padahal pas dilihat lagi ternyata metode pemberian pakan itu tidak efisien gitu Yang dilakukan dengan cara konvensional gitu Sehingga pakan itu misalnya dikasih dengan tangan atau dari karung langsung dituang ke air Nutrisinya jadi terlarut, jadi malah nggak dimakan gitu Jadi kebuang, terus habis itu membuat airnya juga jadi tercemar gitu Jadi malah udah mahal beli pakan, eh malah nggak jadi daging di ikannya Nah dari masalah itulah akhirnya mereka melihat adanya peluang Dan akhirnya membuat produk pertama kita yaitu smart feeder Jadi Mbak Elsa ini kemarin itu pernah kita undang orang Pak Padli ya kalau sempat nonton Eh belum keluar videonya Pak Padli, belum keluar videonya Pak Padli Itu cerita begini, jadi teknologi itu hanya sebagai enabler Jadi kalau kita mengembangkan sebuah teknologi seperti IOT yang saat ini Tanpa mengetahui fungsi dan kegunaannya dan menghasilkan suang Berarti tidak akan bermanfaat besar Di cerita Mbak Elsa tadi kan Berarti fungsinya dulu ya, manfaatnya dulu yang dicari Atau dari sebelumnya, para founder-nya ini Mas Gibran atau Mas Visna ini sudah bertemah ikan dulu Sehingga tahu ini ada masalah di seluruh tengah Akan yang baru mencari teknologinya Atau memang sudah ngerti IOT-nya dulu dari masalah di ikan Mana yang duluan Mungkin ya bisa tanya sama Mas Gibran, Mas Krishna Cuman kalau yang aku tahu sih Kalau yang aku tahu dari background mereka ya Kalau dari Mas Gibran itu kan memang anak biologi Terus abis itu, emang ada background juga Pernah bisnis bertemah ikan lah Pernah jadi pembudidaya ikan Jadi pasti tentang domain aquaculture itu Beliau sudah punya pengetahuan Dan gak cuman itu networknya juga kan udah kenal Misalnya pembudi-pembudi yang udah jago siapa Nah, sementara Mas Krishna ini memang backgroundnya Dari teknik elektro gitu Jadi kalau perteknologian Ya pasti beliau udah sangat paham gitu Nah yaudah mereka tuh bertemu Ternyata visinya sama Dan akhirnya memulai Evisri itu awalnya dulu sebagai projek atau sebagai movement Nanti kan ada dua orang ya Yang meng-combine ini semua Satu ada yang Dia pernah Pernah ikan Kemudian dia tahu problemnya apa Ketemu orang yang Paham terhadap teknologi Itu men-support ini Kurang lebih seperti itu Di tahap-tahap awal Teknologi itu bisa mereguse cost Sampai berapa persen itu Dari pakan ya Nah Jadi kalau dari Sebenarnya Kalau alat pemberi pakan itu sendiri Sebenarnya Itu aja tuh udah sesuatu yang udah bermanfaat ya Jadi Aku gak bilang bahwa Evisri itu adalah produk Pemberi pakan ikan otomatis pertama di Indonesia Karena sebenarnya kalau timer kayak gitu tuh udah banyak Kayak gitu Nah Nanti aku jelasin deh bedanya apa sama yang Alat-alat timer otomatis lainnya gitu Evisri bedanya apa Nah cuman Ketika pemberian makan itu Bukan dengan tangan Tapi dengan alat Itu aja tuh udah ada suatu efisiensi yang sangat besar Sebagai gambaran nih Dari kisah success story di pemuda kita Yang pertama itu Apa ya istilahnya ya Food conversion ratio Atau ibaratnya gini Tadinya misalnya Untuk Menghasilkan satu kilo daging Kita butuh pakan itu dua kilo Nah itu bisa kita turunin Jadi untuk menghasilkan satu kilo daging Cukup satu setengah kilo pakan aja Kayak gitu Nah terus panen juga bisa lebih cepat Ada yang tadinya panen harus Nunggu 6 bulan Bisa lebih cepat jadi 4 bulan Kayak gitu Kemudian Ini juga penting dari sisi Kerataan ukuran ikan Kan ikan tuh banyak ya satu kolam ya Kalau misalnya ada yang kecil Itu kan pas waktu dipanen Ya gak bisa dijual gitu Walaupun dia sebenarnya Udah daging juga gitu Itungannya daging juga Cuman mungkin harganya lebih murah Atau gak bisa dijual Nah dengan alat ini kan Kita ngasih makan itu Pelan-pelan Terus tersebar bentuknya Dan continue gitu Jadi semua ikan tuh dapet kesempatan makan Yang sama Sehingga ukuran itu rasa Terus yang udah terbukti gitu Jadi sebenarnya Setahap awal ini hanya sebuah Mumpuan atau project lah ya Ada request Oh ini gimana nih Cara efisien Biar Jalan terus Bagus Oh ketemu nih teknologinya Oke Buat lah Apa Mesin untuk Lider makanan Nah Mesin ini proses Buatnya Apakah di Outsource Atau di Apa Desainnya aja Yang digenerate Alatnya di Outsource Dibuat di tempat yang lain Atau Investori punya Workshop Untuk Alatnya Itu sebenarnya evolusi sih Prosesnya dari awal Sampai sekarang Kalau sekarang sih kita udah Punya satu divisi Emang khusus buat manufaktur Jadi Jadi kan ada dari tim Prodev Prodev itu produk dan engineering Itu yang akan bikin requirement Atau bikin desainnya lah Sesuai dengan kondisi dari kebutuhan Pembudidaya Nah habis itu udah fix nih desainnya Kita Kasih ke tim manufaktur gitu Nah tim manufaktur ini Kemudian akan memutuskan Oh ini kita produksi enaknya gimana ya Pakai vendor kah Atau kah Seperti apa Atau ada part yang sebenarnya udah jadi Tinggal kita rakit aja Nah habis itu Ada juga Untuk assembly-nya sendiri Ada Apakah mau di Ada yang in-house Ada yang emang udah parteran sama kita Atau kah Ada yang susah banget Jadi harus di Outsource-kan gitu Jadi emang Karena udah cukup kompleks produknya Jadi emang ada yang memang khusus Strategi untuk manufaktur Supaya efisien gitu Kalau sekarang Alatnya sendiri Atau kolomnya sendiri Eviseri itu dimonitoring terus-menerus Atau Eviseri terlibat di dalam Quality controlnya Atau gimana Atau 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 Nah Kalau misalnya Atau Ini sebenarnya Salah satu Pembeda nih Antara Atau Atau Yang lebih murah Jadi Eviseri ini Kita itu Yang pertama Kita itu IOT Jadi Data dari pemberian ikan Yang ada di lapangan Itu Kita tarik ke cloud gitu Dan ada dashboardnya Kayak gitu Nah Manfaatnya tuh Ada banyak kan Yang pertama Manfaat buat Petani nih Ada petani Yang segmennya Dia tuh emang udah Rajin mencatat nih Kayak petani udang gitu Yang emang udah Apa ya Udah Teredukasi lah Tadinya dia mungkin Kolamnya kan ada banyak banget nih Bahkan bisa aja ada satu bos Kolamnya tuh ada di mana-mana Ada di Bahkan beda kota gitu Tadinya kan dia mengandalkan Kertas ya Nah sekarang dengan adanya Alat kita Oh pemberian makan Udah keluar berapa nih Dia bisa tinggal ngecek Dashboard aja Untuk semua kolamnya Nah Tapi ada juga nih Pembudidaya yang Tipenya masih konvensional Yang gak ngerti Apa sih nyatet-nyatet Ngapain gitu kan Nah Dengan ini kan Istilahnya Otomatis mau gak mau Dia jadi harus Ada pencatatan kan Dengan menggunakan alat Otau orang otomatis Kecatet gitu Nah Mereka tuh Sekarang udah ngerasain nih Manfaatnya pencatatan itu apa Gitu Yang pertama Mereka tuh bisa mengoptimasi Atau bisa bereksperimen lah Untuk Misalnya Ada kolam satu sama kolam dua Di kasih treatment Reading jadwalnya yang kayak Kolam satu yang kayak gini Yang kolam dua yang kayak gini gitu Terus pas dibandingin Oh bagusan yang ini ya ternyata Ya udah deh Semua kolam saya pakai ini Nah kan otomatis setiap siklus Ada learning Dan akhirnya budidayanya tuh Jadi makin bagus Nah itu manfaat buat muda daya gitu kan Ketika ada dashboard itu yang online Terus kemudian buat kita juga nih Tim produk Produk operation Tadi kan ditanya soal monitoringnya gimana Selain memang kita punya tim di lapangan Yang memang Sebagai customer service kita gitu kan Mau gak mau tetap harus ada yang kunjungan lah Yang menjaga hubungan baik gitu Tapi kita juga tuh bisa monitor nih Feeder kita yang aktif tuh ada berapa Yang aktif ada dimana aja Kondisinya kayak gimana Jalan apa enggak Bahkan data-data performance dari alatnya Kayak gimana Ada yang rusak atau enggak Nah Itu tuh bisa membuat kita tuh Bisa melakukan troubleshoot dengan lebih tepat Kemudian itu juga jadi masukan buat Alat kita yang di versi selanjutnya gitu Input-input dari data-data yang kita ambil dari lapangan Terus Ini yang paling mimpi gedenya kita nih Jadi dari semua data Kita kan udah collect nih data nasional Misalnya Pembudaya udang di seluruh daerah gitu Kita kan jadi tahu nih Oh budaya ini tuh feeding programnya kayak gini Budaya ini metodenya kayak gini Dan kita kan tahu nih Siapa budaya yang sukses nih Di daerah itu Itu tuh bisa jadi collective intelligence gitu Yang kalau bisa kita share Itu bisa bikin budaya itu semakin maju Jadi dari berbagai macam eksperimen orang-orang Kita tahu mana yang bagus Yaudah Otomatis kan secara sektor industri Industri tuh jadi makin maju Kayak gitu Berarti Berarti kan secara teknologi Semua data di IoT-kan Di pengetahuan Itu Saat ini udah sampai ke machine learning belum Atau masih analisa manual Ya kalau saat ini tuh memang kita sedang proses sih Kalau menuju ke machine learning ya Karena tadi buat menuju ke machine learning itu kan Buat data science tuh ada juga perlu domain expertise Jadi kita juga lagi ngembangin tim aquaculture scientist kita Jadi banyak emang Ada satu divisi khusus Isinya tuh emang anak-anak aquaculture gitu Anak-anak pri kanan Jadi Jadi untuk saat ini ya Banyaknya konsultasi ke mereka sih Ini kok pola kayak gini bagus ya Emangnya bagus ya Kalau misalnya pakan di kayak giniin Oh iya emang bagus Soalnya emang ada papernya Masih kolaborasi sih Sama tim data Tim dari lapangan Dan juga dari aquaculture scientist itu Nanti buat ngebangun sama-sama Sapsat kalau ada mesinnya Ya ya Saya sih berharap EPSD langsung cepat-cepat lari ke machine learning ya Karena Ya amin Udah Udah jadi Waduh Ini bisa jadi Jadi sumber data buat Penasional Gimana cara membudaya dayakan Ikan dan udang ya Ya bener banget Jadi pioner ya Jadi industri nya yang maju semuanya gitu Ya Di IOT nya sendiri Kalau saya lihat Berarti sensor-sensor nya sederhana banget ya Asalnya sekedar timer Kemudian Pake timer sederhana Kemudian sensornya ada alat ukur-ukurnya sederhana Jadi data-data itu yang dikirim ke cloud Dan internasinya juga sangat simple berarti ya Sering gak alat itu rusak Bikin penambang Wah bingung nih datanya mati Respon kita terhadap peralatan yang rusak itu gimana Sebenarnya Kalau memang simple sih sebenarnya Cuman ternyata ketika di lapangan ya Ya kejadiannya emang ada-ada aja gitu Karena Lapangan itu kan dinamis gitu Jadi ya Memang ada macem-macem ya Failure itu ada yang karena memang Alatnya Kadang Memang desainnya Atau memang Sebenarnya Ada Apa Jenis budaya yang memang belum compatible gitu Misalnya ada Yang terbaru Contoh Pakan itu sekarang kan lagi tren untuk di treatment Kayak di fermentasi gitu Masalah itu gak compatible nih sama alat kita Itu kan kita harus adaptasi Terus Ada juga misbehave Dari Pembudidayanya Kan kadang pembudidayanya itu Yaudah yang penting untung Wah Gak peduli lah gimana Pokoknya nih Alat digeder aja Satu hari Padahal misalnya dia cuman mampu 100 kilo Digeder saat satu hari 200 kilo Yaudah cepet rusak sih motornya Terus Bisa juga Ada hal-hal yang tak terbuka gitu Misalnya tikus gitu Bikin Alat kita bolong gitu Itu banyak juga gitu Ternyata Hati juga hal-hal kayak gitu Nah Ya Tapi kita tuh memang Di lapangan itu Kita punya tim Teknikal Namanya TSS sih Teknikal support gitu Jadi Kalau misalnya ada Ada permasalahan Itu bisa dibantu Cuman memang sih Sekarang kita Emang lebih juga Pengennya edukasi bareng Jadi Dari teknisi Atau dari pembudidayanya itu Juga harus punya kesadaran Buat ngejaga alatnya gitu Bareng-bareng Sehingga Ya gak Gak kejadian lah Yang failure-failure Yang kan sebenarnya Menghambat dari Budidayanya mereka juga Terus peralatannya ini Untuk ikan Untuk udang Untuk Apa Gelut Atau apalah gitu Kira-kira Itu alatnya sama Atau Beda-beda Oke Kalau buat udang itu Beda sendiri Karena udang itu kan Karakteristiknya Kolamnya tuh Gede banget kan Jadi emang Lontarannya tuh Bener-bener jauh Dan 360 Kalau misalnya ikan Itu sebenarnya Berputar ya Berputar ya Menyebarin Pakannya Kalau ikan itu kan Kita taruh di pinggir Nah Kalau ikan itu sebenarnya Saat ini sih Basic alatnya satu Cuman Bisa ada Variasi Misalnya jarak lontarnya Pengen yang lebih pendek Itu bisa ada variasi Di motornya Kayak gitu Terus habis itu Biasanya tuh banyak juga Variasi di dudukannya nih Di Apa sih Rangkanya Misalnya kadang kan Medannya tuh Macem-macem ya Kayak gitu Nah itu Bisa juga Itu di Apa di custom gitu sih Jadi kita akan Lihat lagi Budidanya kayak gimana Cuman Sejauh ini sih Basenya satu Cuman bisa Dimodifikasi Sesuai dengan Pembuatan kelepangan IOT itu Hanya enabler Enabler Teknologi aja ya Nanti ke depannya Berarti Apa yang dikerjakan Mungkin malah IOT ini Hanya sebagai Pancingan aja Untuk orang Kalau Join Advisory Ini alatnya Bisa efisien Kemudian Sisanya Supply Chancenya Di handle Oleh Advisory Atau mereka Sangat ketergantung Dengan Advisory Termasuk Pakannya Termasuk Penjualannya Atau Hal-hal Seperti itu Bisa dilakukan Mandiri Oleh mereka Menarik Jadi Kalau dari sisi Pembudaya itu Tadi kan ada macam-macamnya Ada yang memang Early adapter Ada teknologi baru Wah gengsi nih Gue mau langsung pakai Cepat Gampang Terima Tapi sebenarnya Yang mayoritas itu Justru yang Agak Reluctant gitu Terhadap hal yang baru Ada isu sosial lah Contohnya Ya nanti Mungkin kerjaan manusia Jadi berkurang dong Kalau sudah ada alat Kayak gitu-gitu kan Gak ada yang nyubah-nyubahin Benih lagi ya Iya Gak ada nyubah-nyubahin Pakan gitu Terus abis itu Nanti Kalau misalnya Pakai alat Jadi lebih mahal dong Harusnya kan Untungnya bisa buat Beli benih lagi Ngapain jadi harus Beli alat gitu kan Nah Terus abis itu Males nih Belajar ribet Pakai Android gitu kan Kan ada yang kayak gitu Nah Justru Dari situ sih Yang Dari Efficery itu Udah mikirin Yaudah Justru Karena penerima Kan kita Visinya tuh Yang memang pengen Jadi aquaculture intelligence Pengen memajukan Sektor Perikanan secara keseluruhan Itu gak mau Harus dengan teknologi Gak bisa Gak bisa dengan Secara konvensional Nah Yaudah gimana nih Supaya teknologi tuh Bisa diterima Justru Yang kita bangun itu Ekosistemnya dulu Mungkin Kita bikin ekosistem Di kebutuhan Paling mendasar Dari pebudidaya Sehingga Mau gak mau Mereka tergantung sama kita Dan akhirnya Mereka mau gak mau Pakai teknologi terkitar Dan baru tau Oh ini manfaatnya Hanya kita punya Produk-produk lain nih Selain tadi kan Produk yang pertama itu Di alat Smart feeder Nah kita juga sekarang Udah punya Feed Efficery feed Jadi kita itu Beli pakan langsung Dalam jumlah besar Dari pabrik Habis itu kita jual Ke petani Secara Lebih Harganya pasti Lebih bersahabat dong Kan kita belinya Harga Partai gitu Sehingga Petani bisa dapat Pakan dari kita Terus Yang lebih Menarik lagi nih Buat pembudidaya Pendanaan Tadinya kan Sulit nih Dapet pendanaan Nah Ternyata Kita ngeliat peluang nih Bahwa kita kan Punya data nih Data dari kolam Yang beroperasi Yang alatnya nyala Kita bisa bedain dong Pembudidaya yang kredibel Sama yang enggak Jalan atau enggak Gitu budidayanya Nah Dengan ini Kita tuh bisa Bisa Ngeliat nih Bahwa Oh berarti Pembudidaya yang kredibel Itu bisa dong Kita hubungkan ke Financial institution Penyedia keuangan Sehingga mereka Percaya Oh ini petani Pembudidaya ini Beran jalan Kok budidayanya Ini alatnya jalan Kayak gitu Nah Kedepannya kita pengen Kembali ini jadi scoring juga Sehingga kita bisa bedain Yang mana yang layak Dapat pendanaan Yang lebih besar Daripada yang lain Kayak gitu Sehingga Yang tadinya pembudidaya itu Susah dapet akses ke pendanaan Ataupun bunganya tinggi Gitu kan ya Sekarang nih Dengan adanya Eficiary fund Itu jadi Mereka lebih dapet akses Dan ini sangat menarik sih Buat pembudidaya gitu Karena Mau enggak mau kan Kalau enggak ada duit Ya enggak jalan Enggak mulai Budidayanya gitu Terus baru Soal supply chain Ini juga penting Karena Udah Segendut apapun Dan sehat apapun ikannya Kalau enggak kejual Atau kejualnya harganya Enggak bagus Ya tetap aja enggak untung kan Nah Kita punya Eficiary fresh nih Jadi Dari data yang kita peroleh Kita udah tau nih Oh Seminggu depan nih Akan ada panen nih Di kolamnya Bapak A nih Kita udah bisa tawarin nih Ke Pembeli lah Baik itu Yang dari Membeli yang B2B Maupun juga yang ada Hotel, restaurant, cafe Ataupun yang End customer Kayak gitu Nah yaudah Terus Kita tuh bisa Memotong juga Waste Karena Waktu tunggu Sehingga ikan yang buru mati duluan Atau jadi harus terus dikasih makan Jadi Langsung just in time Panen Langsung terdistribusi Dan harganya pasti Lebih bagus Kayak gitu Nah Dari ekosistem yang udah dibuat inilah Yang akhirnya Ya kan mau gak mau Orang harus pake dong Alat teknologi kita Sehingga Sehingga Mau gak mau Awalnya sih mungkin Ada yang terpaksa Tapi lama-lama Yang tadi Edukasi yang tadi Tidaknya ini gunanya Nah Berarti Kalau saya lihat Itu berarti Satu Supply pakan Kedua Financing Market Ya Perjualkan Tuh Ini soal pakan Ada pertanyaan Jadi kalau misalnya Pakan itu Terlalu banyak Pabrik Pakan tenang lah ya Pabrik Itu kan Lokasi Tambak Ikan dan udangnya Beda-beda tempatnya Bukannya Post Terinya mahal ya Distribusikan Terus gimana Handel itu Kalau yang aku tahu sih Sebenarnya Sebenarnya Kan Dari Kayak head office Ke head office Dulu sih Kerjasamanya Nah nanti kan sebenarnya Di setiap daerah Yang memang banyak Kolamnya Itu emang udah pasti ada Gudangnya lah Udah ada gudangnya Pakannya Jadi ya Emang sebenarnya tinggal Apa sih Kayak Dari head office dulu nih Udah deal Harga sekian Ambil Sekian Jumlahnya udah Langsung Ke gudang itu Tinggal ambil aja Oke 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 Jadi Gak masalah Tambaknya ada Dimana aja Supaya pakannya Juga tinggal Mengikuti Udang daripada Pakannya ya Soalnya Emang Sudah terbentuk juga sih Sudah terpetakan gitu Misalnya ya Dimana sih Kalau ada lele Ya di Cirebon gitu kan Kalau udang dimana sih Di pesisir Pantai mana gitu Ya udah Emang udah ada Titik-titiknya Terus untuk Market Berarti Aversary punya Store Ikan dan udang Sendiri ya Punya Web commerce E-commerce Atau join Ke Gojek Ke mana Bukalapak Atau Topofedia Kita Semua sih Kita Soalnya pengen Semakin besar Market yang kita punya Kan Pilihan kita tuh Semakin banyak kan Berarti gitu Nah Memang Saat ini sih Mungkin yang paling gede Yang memang Jualan langsung Ke yang Partai gitu sih Yang bukan retail Cuman retail juga Kita ada Di website kita Nanti bisa cek Atau bisa cek di Instagram Juga Nah disitu Kita Bisa beli Satuan juga Jadi Satuan yang sudah Panen Atau yang menjilang panen Atau Ini apa Frozen food sih Yang udah Kan kita mah maunya Kalau ibu-ibu kan Ya udah Saya mau beli Mau nyampe Sekarang juga Gitu Oke 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 Di usinya sih Macem-macem Ada dari E-commerce Ada gitu Ada juga dari Channel penjualan Kita langsung Lalu peran teknologi Apa nih Kedepannya Kira-kira Yang membuat Industry Survival Apakah teknologinya Atau ekosistemnya Yang lebih Enabling Nah jadi Sebenernya sih Kalau pengen Kedepannya Concern kita tuh Sebenernya di dunia Aquaculture Indonesia Karena sebenernya Potensi Indonesia tuh Sebenernya besar Ini mungkin Duh bosen Kalian denger ya Jadi Potensi Indonesia tuh Sebenernya besar banget Karena Indonesia tuh Sekarang aja nih Yang masih Konvensional gini tuh Dia udah Produsen Produk aquaculture Kedua terbesar Sela Cina Di dunia Jadi Jadi Potensi Kalau terdiptimalkan Kan kebayang dong Kayak gimana Nah Terus abis itu Aquaculture itu sendiri tuh Salah satu Yang Pertumbuhannya tuh Paling pesat Diantara Makanan-makanan gitu Diantara produksi Makanan lainnya gitu Karena Tadi aquaculture itu Efisien dan juga Sustainable gitu Nah Kalau Kita Mikir kayak gitu kan Berarti Ya sebenernya Harusnya tuh Semua yang Ada di sektor Aquaculture ini Kayak bekerja sama gitu Untuk memajukan si Perikana Indonesia gitu Nah Di Indonesia tuh Sebenernya Kalau kita lihat tuh Akhir-akhir ini Udah mulai banyak nih Kayak yang Startup-startup Ataupun Perusahaan-perusahaan Yang udah mulai concern Ke bidang teknologi Ataupun IoT Di sektor Aquaculture ini gitu Nah itu yang sebenernya Hal yang baik gitu Dan harusnya Sinerginya tuh Bisa dikembangin gitu Kalau Evisory Sebenernya secara Meripak Smart feeder ya Kita tahu itu Kita tuh terbatas Sebenernya Ya Kecepatan kita buat Expand ke alat baru tuh Ya pasti ada batasnya gitu Mau secepat apapun kita Ya hire orang gitu Ya tetap aja Kita harus mikirin Gimana optimize Produk kita yang Sekarang juga Harus sambil mikirin Kedepannya kayak gimana kan Nah Itu yang sebenernya Harapan kita sih Message-nya disini Harusnya sih Udah mulai Kolaborasi itu Mulai terbangun Sinergi itu mulai terbangun Di IOT layers itu sendiri Kan ada banyak ya Ada yang dari sisi Embedded-nya Ada yang dari sisi Connectivity-nya Ada yang dari sisi Software-nya gitu Nah itu Ya digarapnya tuh Harus bareng-bareng Terus Dari elemen aquaculture juga Selain pakan kan Ada soal energi Energi juga penting nih Karena Ya susah gitu Energi untuk mengakses Daerah-daerah Yang Kayak di tengah waduk Di tengah laut Itu kan susah gitu Terus abis itu Water management Supaya kualitas airnya Terjaga ikan yang sehat Limbah atau waste-nya juga Kan harus ada yang Mikirin juga Terus abis itu Kayak sensing Dan penginderaan Supaya kita bisa Tahu akurat Berapa sih jumlah ikan Yang sebenarnya lagi Ada di kolam Berapa yang mati Kondisinya sehat atau enggak Kayak gitu Nah itu yang kedepannya Kita pengen Ngejar China Yang punya Sudah punya ekosistem Smart aquaculture gitu Sehingga Benar-benar bisa intensif Jadi Dari satu lahan yang sama Itu bisa Produksinya tuh bisa 10 kali lipat Bisa 50 kali lipat Padahal Resursinya sama gitu Tapi dengan teknologi tuh Bisa lebih efisien Produksinya bisa lebih banyak Nah itu sih yang Sebenarnya Harus kita pikir Kedepannya Tapi Dunia OEOT kan Sudah berkembang Banyak yang udah bermain Seperti Evisory Apakah Orang-orang yang Yang Mulai bermain Di Perikanan ini Dengan teknologi yang baru Bisa saling melengkapi Atau Semua masing-masing Mengembangkan dirinya Masing-masing Atau misalnya gini Oke Yang Pit-pit Pakat Apesri jual Kemudian ada yang Sensing Apa Produk Berapa banyak ikan Yang Bagus Berapa banyak Yang mati Berapa banyak Airnya sehat Atau enggak Kelembabannya Gimana Itu kan Sehat-sehat-sehat Sudah banyak Itu bisa terkolaborasi Enggak ya Atau Wah ini kompetitor gue Enggak bisa Atau sudah ada kompetitor Sekarang Gimana Permainannya Sekarang Oke Jadi Kalau yang Aku lihat sih Sebenarnya Ya ini sebuah proses Balik lagi Awalnya memang Ya macem-macem lah Kita juga Partnership Bentuknya macem-macem Kita juga Udah buka Beberapa Beberapa Komunikasi Ada yang udah Jalan juga Ada yang mau kick off Juga gitu Jadi Ada yang memang Kita misalnya Aduh masih belum Terlalu yakin nih Yaudah Partnershipnya jadi kayak Fender client dulu aja deh Atau kayak bantu Jualin barengnya aja dulu Nah Kalau misalnya ternyata POC-nya berhasil Ternyata nih Alat ini sebenarnya Saling menguntungkan nih Produksinya Dengan ini naik 10 kali lipat Dengan ini naik 10 kali lipat Kalau bareng Jadi naiknya 50 kali lipat Yaudah pastikan itu Dengan sendirinya Akan jadi terus berlanjut Kayak gitu Jadi Kalau investasi sendiri sih Mindset kolaborasi itu Kenceng banget Jadi kayak di Yang energi Kita ada Partner juga Yang lagi kita ada Jaki lah Terus abis itu Yang dari sisi biochemical Juga ada Kayak gitu sih Dan pengennya tuh Di alat-alat lainnya tuh Bisa Kebuka komunikasi Dan yang memang Punya satu visi yang sama ya Itu Aku sih percaya Pasti bisa kolaborasi sih Di dalam IoT sendiri kan Ada Ada Problem Soal integrasi ya Nah Iya bener Kira-kira pengen integrasi ini Ya itu sebenarnya masih Ya mungkin Aku harus Justru harus banyak Dengerin IoT Zen nih Buat kayak Dapet inspirasi gimana gitu Ya memang bener sih Itu Itu banget tantangannya Cuman Karena memang dari tim engineer kan Istilahnya dia udah punya Roadmap teknologi kan Nah belum tentu Roadmap teknologinya Perusahaan A sama B itu sama gitu Kalau ternyata beda kan Ya gimana Apakah ada yang mau ngalah Kayak gitu-gitu sih Nah itu sih Jujur aku gak bisa jawab juga Gimana solusinya Ya justru itu yang lagi Kita bareng-bareng Tapi gini Kalau kita mulai dari Business case yang udah jelas Dari Customer problem yang udah jelas Itu harusnya Dari situ sih Harusnya bisa kejawab sih Jadi itu dulu yang sepakat Oh case-nya ini Yang mau kita selesaikan gitu Yaudah Harusnya nanti Teknologi Dan produknya itu Bisa menyesuaikan gitu Kalau memang sama-sama Pengen accelerate kan Harusnya Kalau ada trade-off Atau harus ada yang ngalah Ya harus mau dong Ya Ya dari cerita-cerita Teman-teman Pembicara sebelumnya Ya memang untuk Mendevelop produk itu Butuh waktu yang lama ya Betul Tapi buru momennya hilang Kalau momennya hilang ya Jadi Kalau mau dikerjain sendiri ya Step by step-nya Mungkin 3-4 tahun 5 tahun baru bisa jadi Sedangkan Sekarang kan teknologi Tapi cepat sekali ya 6 bulan itu mahal kan Waktunya Jadi memang harus kolaborasi Kira-kira di Indonesia ini Kompetitor Itu berapa banyak ya Yang sudah mulai Membangun yang seperti Atau terdeteksi gak? Membangun Kalau membangun Kalau membangun Aqua Culture Intelligence gitu ada Cuma kita gak Gak tau juga ya itu Kompetitor atau enggak Malah Atau malah Jangan-jangan Calon partner gitu Kayak gitu Ada beberapa Yang kita tau Yang memang lagi Yang punya Apa ya Punya visi juga Di Kayak tadi Smart Aqua Culture gitu Konsepnya Cuma memang Kalau di yang lain itu Kebanyakan udang Yang rame itu di udang Nah Ipsteri kan mainnya Ikan dan udang Malah sebenarnya Concern kita yang Pemuda yang pengen Kita ajak maju itu Lebih di ikan Karena udang itu ya Udah emang udah Tahu aja cara maju Nah Tapi yang Edukasi yang masih terbatas Kan memang Lebih di ikan gitu Nah Itu sih yang Kalau cari partner di ikan Emang agak-agak Menantang gitu Masih sepi lah yang main Kalau yang ikan itu Itu berarti yang satu tambak Punya satu tambak pun Punya perkarangan Satu tambak pun Bisa join dengan Bisa seri ya Bisa banget Bisa banget ya Tinggal Tinggal dikembangin Bagaimana dengan Edukasi Bagaimana Yang baik Jadi Jadi Pemuda itu Saling Saling sharing Sih jatohnya Belajar bareng gitu Jadi Misalnya Ada pembudaya A Dia punya Success story nih Oh Dia pasti sharing kita Gitu Aku kemarin berhasil Dipanennya aku pakai Di metode ini loh Gitu Udah Kita kan jadi tahu Terus kita punya Aquaculture Scientist juga Yang kalau misalnya kita Pengen bahas Ngobrol Atau misalnya ada Penyakit yang lagi ngetrend Terus mereka pengen Tanya-tanya Itu kita open banget Sok mangga Di Kita ngobrol Itu Hayu aja Gitu Terus Ya kita juga bisa Saling sharing Ke area lain Gitu Atau ke Pemudidaya yang lain Kayak gitu sih Justru Kalau menurut aku Sama aja Jadi Pemudidaya dapet ilmu dari kita Tapi kita juga dapet ilmu yang Gak kalah banyak juga Dari pemudidaya itu Jadi Investori sendiri Kalau ngeliat Segini Gak takut Teknologinya Karena Teknologinya Udah terbuka Terbuka banget Alatnya kan udah diserahin Ke Peternak Tinggal dibongkar-bongkar Juga kelihatan Barangnya Yang paling penting Adalah ekosistemnya Sendiri ya Ya buat kita sih Teknologi itu Hanya enablernya aja Semakin banyak Teknologi Bangkan Si ekosistem Semakin menikmati Mereka kan saling Ini sih Saling support Jadi teknologi Bikin ekosistem makin besar Tapi Dengan adanya ekosistem makin besar Kan Otomatis Industrinya tuh Naik Duitnya ada Akhirnya ada orang yang Akan ngerjain Akan ada orang yang fokus ke situ Ya Jadi kan Makin besar Ini kalau cerita tentang Pengembangan teknologi Di Nanti kan Peralatan Hardware Sudah dikerjakan sendiri Ataupun Butuh Teman-teman Itu Kalau Kalau ada yang Mau Bekerja sama Membangun hardwarenya Juga bisa bekerja sama Kan Berarti Sudah Sudah Kemudian Banyak sensor-sensor Yang belum terdevelopkan Di E-Facerie kan Baru Sudah Dikembangkan Di situ Kemudian Masih ada Di Sistem Activity Kayaknya Banyak daerah Yang tidak ada Nah Bener Ini kan E-Connectivity Gimana caranya Supaya jadi Lebih murah Untuk area Sekian Dan coveragenya Bisa menjangkau Daerah-daerah yang Rural Nanti saya undang Orang-orang yang Didengerin ya Karena sudah Sudah ada Solusinya sih Untuk daerah Rural itu Cuman mungkin Belum ketemu aja Para pemainnya Dengan Belum saling berkolaborasi Sehingga Terbentuklah Satu sistem Kita lagi ada Resetnya juga Cuman ya Memang Itu tadi Jadi laporan Kalau sudah ada Pemainnya Mungkin lebih Enak Kemudian Yang keempat Berarti Yang perlu Yang bisa bekerja Dengan DBSR Itu adalah Masalah platform Bagaimana Peralatan itu Bisa connect Cloud Kemudian Yang kelima Berarti Data Data Dari kelima Ini berarti Banyak sekali Potensi Pertumbangan Di teknologi Itu Berapa banyak Orang yang Di S3 Yang develop Atau Memang Lebih banyak Fokus Hanya satu dua Yang sisanya Nyari-nyari Yang Menjadi Kalau berapa Kalau kita Si sekarang Tim Kalau tim Teknologinya Tim engineernya Berapa ya Ya Sebenarnya Intinya sih Kalau yang tadi Udah dibahas nih Soal Hardware Terus komunikasi Cloud platform Aplikasi Sebenarnya Kalau secara Timnya itu Sebenarnya udah lengkap sih Jadi Udah ada yang memang Fokus disitu Ada tim data Ada Tim platform Ada Terus Tim connectivity Udah ada Yang Hardware Ada Nah Terus Habis itu Dari sisi Yang mikirin Itu kan dari sisi Attacknya Tapi Kayak mikirin UX Ada Yang mikirin Bisnis Ada juga Yang mikirin Lain-lain Ya Maksudnya secara company Udah Ada juga Nah Memang sih Kalau kita bilang Justru gini Justru gara-gara Udah ada semua orang Yang Di masing-masing Itu udah Ke isi nih Tapi Buat scale upnya Justru yang baru jadi Baru kebayang sekarang Oh ternyata Setiap sektor ini Gede Misalnya ngomongin data aja Ternyata Gede banget Yang harus dipikirin Kayak gitu sih Jadi kita tuh Masih di tahap itu Baru lengkap nih Semua pemainnya Kayak orang produk Ada Orang bisnis Sudah ada Misalnya udah Yang fokus Sudah yang ngeliatin Konsep-konsep Bisnis modelnya Kayak gimana aja Kayak gitu kan Itu kan baru Terakhir-terakhir ini lah Evisir itu Lumayan lengkap Timnya Barulah Wah ternyata Gede gitu Dan Kalau Ketiksi Harus berapa banyak Kita sendiri masih Ya masih Sama aja sih Masih meraba-raba juga Cuman emang udah Baru sadar Apa yang kita Tidak tahu selama ini Gara-gara Udah Sebenarnya Dalam cut Semakin kembangnya Nah Kira-kira Kompetitor Atau Orang-orang yang Sedang mengembangkan Sempat Apa namanya Sempat aquaculture Berapa banyak Pemainnya Atau Sudah ada komunitasnya Yang Aqua smart Aquaculture Kayaknya sih Makin banyak sih Kalau yang startup aja Yang aku tahu Tapi komunitasnya Udah ada Komunitasnya Nah Jadi kalau komunitas Ke aquaculture Itu kan ada Ya Emang ada Dan itu Yang main teknologinya Juga bukan Cuman startup doang Emang ada Misalnya kayak dari Pabrik pakan Gitu Emang dari Itu juga main Industrinya udah ada ya Industri Industri pakan Pakan ikan ya Ya Tertama tuh Yang gede-gede tuh Yang Yang kayak Industri pakan gitu Kan udah punya lab Buat aquaculture Yang punya Ya ngembangin alat-alat juga Seperti kita juga Gitu Nah Itu ada yang dari situ Tapi ada juga yang dari startup Nah startup juga ada Kayak gitu Jadi Sebenernya sih Emang udah Kalau dibilang Alat buat ini ada gak sih Ya sebenernya udah ada gitu Kalau pas kita googling Oh ternyata ada Terus solusi ini ada gak sih Oh ternyata ada gitu ya Cuman Gimana package-nya Supaya kontekstual Di Pembudidaya itu Yang memang Yang jadi tantangannya Berikutnya gitu Makanya Aku juga sebagai Profilen dari tim produk nih Ya ngeliat bahwa Oh ternyata Peran Mungkin kan Kalau sebelum-sebelumnya Banyaknya tuh Yang dibahas engineersnya gitu Ternyata peran produk Juga penting juga gitu Karena Kalau misalnya Cuman jadi alat Tapi gak jadi solusi Jadi ya percuma juga gitu 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 Penting tuh Jadi alat Tapi gak jadi solusi Itu banyak tuh Yang kemarin-kemarin cerita Orang-orang IoT Membangun produk Tapi ternyata Tidak ada pembelinya Bukan karena tidak ada pembelinya Mungkin jawabannya Karena Alat itu belum memberikan solusi Yang pas Buat pembelinya Sehingga pembelinya gak ada Nah ya Nah berarti Ecosery ini Sudah membuat produk Yang pembelinya ada Kan berarti solusinya Sudah ada Jadi penting sekali Berarti IOT itu akan laku Akan banyak pembelinya Kalau memberikan Solusi Betul sekali Nah sekarang Solusi-solusi apa Yang kira-kira Di smart aquaculture Yang akan Tarik ke depannya Berarti Fokusnya adalah Gimana caranya Ya produksi Dia panennya Berkali-kali Ya Terus Hasilnya bagus Ya Ipad inilah Yang nanti dikelola Gimana caranya Supaya Dengan teknologi Dia bisa terpandung Oke Bisa menjadi inspirasi Buat Kalau mau Kalau mau Membangun suatu Teknologi Atau suatu solusi Kirin dulu solusinya Teknologinya Jadi jangan lupa Cari Jangan cuman Engineer doang Terus kolaborasi Dengan Dengan orang-orang Yang mengerti Di bidangnya Cari orang Yang domain Expertise nya juga ada Itu penting juga Ya seperti Jadi combine Ada antara Orang yang sudah Pernah Main di Aqua Culture Kemudian Ada yang Berkualaborasi Berkolaborasi Berolah Berodak Dan Gajita Targetnya gimana Nevisory Untuk Tahun Kedepan 2 tahun Lagi Atau 3 tahun Lagi Apakah Seperti Gojek Ada jualan Fresh market Eh sorry Seperti fresh market Eh fish market Di toko-toko Atau Seperti apa Atau hanya Sebagai platform Seperti Gojek Ya Kalau Invisory Sebenarnya Visinya Itu kan Ya menjadi Sahabat Bertemu bersama Buat Pembudidaya Gitu kan Jadi Ya kita kan Balik lagi ke Visi yang di awal tadi Bahwa kita percaya Apa Perikanan itu adalah Masa depan Tangan gitu Jadi apapun Yang bisa kita lakukan Untuk memajukan Sektor perikanan ini Itu akan kita lakukan Kita gak takut Untuk berubah Untuk mencapai hal itu Gitu Nah Kalau aku sih Karena aku di IOT Jadi dari sisi Dari sisi aku sendiri nih ya Yang tahun depan Itu menjadi target Ada pertama Itu dari sisi Ekspansi Ke jenis budidaya yang baru Karena kan jenis budidaya yang sekarang itu Masih yang konvensional Yang masih semi intensif Bahkan masih yang belum intensif lah Gitu Aquaculture ini sendiri tuh Aku lihat berkembang cepat banget Gitu Dalam setengah tahun tuh Trend-trend aquaculture yang baru Kayak gitu tuh Banyak banget yang baru Nah Alat kita juga harus catch up gitu Dengan perkembangan Aquaculture yang baru Contohnya sekarang kan lagi ngetrend tuh Kolam Kolam bundar Yang kecil-kecil yang pakai metode biovlog Kayak gitu Nah Ya udah kita tuh harus Menciptakan alat yang bisa Compatible dengan itu Karena kita yakin Kalau sistem budidaya itu Yang memang lebih bagus Dan kalau emang terbukti kan Orang juga akan jadi Pindah ke situ Gitu Itu dari sisi ekspansinya Terus abis itu kemudian Dari sisi secara Apa Intelligence-nya sih Yang pengen kita bener-bener Kemaren kan kita udah beberapa Ada trial gitu POC Yang itu sebenarnya kita Use case-nya tuh emang gak cepat gitu Misalnya kita baru dapet Ilmu nih kemarin Misalnya di Keramba Jaring Akung Itu yang bagus itu Kayak gini metodenya Nah Untuk membuktikan itu bagus itu kan Kalau di perikanan tuh lama Karena satu siklus aja tuh bisa Empat bulan Sampai sebulan Sampai setahun gitu Nah itu yang kita tuh Pengen banyak Apa Success story Dari case Intelligence itu Gimana sih Beneran gak sih Dengan dapetin data Kita tuh bisa Menghasilkan suatu Budidaya siklus berikutnya Yang lebih baik Nah itu sih yang pengen Kalau bisa Di tahun depan itu Sudah dipanen nih Bukti-bukti dari Kerja keras kita Di tahun-tahun sebelumnya Jadi kurang lebih Sama untuk alat-alat yang lain Ada yang memang Lagi kita kembangin juga Sensor yang Untuk selain Jadi alat di samping Dari feeder itu sendiri Kita pengen cari Komplementarinya Termasuk Terutama sih soal sensing Nah karena sekarang Data Data pakan udah akurat Tapi kalau data sensing Ikannya juga gak akurat Kan cuma gitu Iya kan Nah itu Jadi Ini juga Jadi perlu Perlu banyak-banyak Kolaborasi Dan di Orang-orang yang sedang Mengembangkan sensor Ya di Benar Masuk Pengindera IIT platform Dan sensor Pice-nya juga ya Tapi yang bisa Terintegrasi ya Ya itu Yang orang yang memang Sama-sama mindsetnya Bisa ngobrol bareng Buat itulah Ngobrol bareng Untuk berkolaborasi Berarti Eversary ini Sangat terbuka Buat teman-teman Yang mau ngembangin hardware Kemudian platformnya Joined Eversary Nebeng lah gitu ya Ya dia yang produksinya Teman-teman Bikin sensor ini Untuk ikan Misalnya Yang di Yang di Dia mengembangin Apa yang dibutuhkan oleh Eversary Berkolaborasi Dengan mereka Tapi banyak peluang Sebenarnya Karena kalau dikerjain sendiri Juga agak ribet juga ya Semuanya dikerjain sendiri Ya Kapan Kapan tumbuh besar ya Ya nanti perlu Udah obsolete gitu Udah digantiin Nama yang baru gitu Metode budayanya Kan terjumpa Nah Kalau sekarang Kira-kira Eversary Dari sisi teknologi Apa yang diharapin Dari Eversary Terhadap Mungkin teman-teman Di Eversary Ada yang Punya Solusi Atau apa Yang dibutuhkan oleh Eversary Sekarang Apa Riset Bukan Butuh platform kah Atau yang Lebih Nature Atau butuh Connectivity Atau Edge-nya Atau Pembelator-nya Mungkin Banyak yang Nanti yang denger Pengen Wah gue pengen Ini dong Duduk bareng Kalau mereka punya Produk Karena kemarin Ada Salah satu Startup Dia punya Solusi Untuk Palming Punya solusi Untuk Security Sistem Ternyata gak bisa Jual lah Akhirnya platformnya Dian cut Jadi kerjasama Dia jual hardware Aja Dia kerjasama Dengan Company Atau Satup Tuga Yang Sudah jalan Jadi tinggal Nebeng Mungkin Seperti-seperti Itu Banyak Kalian Di Produk Tapi Satu Sistem Sistem Yang Utup Mungkin Bisa cerita Pak Elsa Kira-kira Apa Mungkin Siapa Tau Ada Sebenarnya 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 Kita gak nutup Tadi Balik lagi Tinggal Kalau untuk Langsung ke Alat Tinggal Lihat aja Aquaculture Ada apa Aja Elemen-elemennya Yaudah Selama masih Nyambung Ayo aja Kita ngobrol Dan yang Lebih penting Sebenernya Ini Kan Kita Mungkin Belum banyak Yang main IoT Gitu Jadi Kalaupun Kita bisa sharing Ilmu Dari Efficery Ada yang Bisa berbagi Ataupun Dari teman-teman Mau berbagi Kita Itu aja Sudah suatu Kolaborasi Yang Sangat Berharga Ngobrol aja Nah Emang nanti Kalau ternyata Ada potensi-potensi Kerjasama yang Lebih jauh Ya Kenapa Enggak Gitu Jadi Masih open Banget Kalau Memang tertarik Buat kerjasama-sama Efficery Boleh Boleh Apa Boleh banget nih Ngobrol sama kita Buka obrolan Apalagi terutama Kalau misalnya Udah Teman-teman Udah punya konteks Di dunia Aquaculture Udah paham Udah pelajarin-pelajarin Oh potensinya ada ini Terusnya ada ini Oh itu sih Kita open banget lah Gitu Kalau emang Memajukan Industri Kenapa enggak Gitu Mungkin ada yang Kepikiran Kita juga Kan bisa aja Gitu Ya mungkin Ada yang Investri belum kepikiran Teman-teman Udah ada Kepikiran Jadi bisa berkolaborasi Terakhir nih Dari Dari sisi Dari sisi Pengembangan Dari sisi Data Scientik Data Itu Kapan kira-kira Data itu Kan kalau di Apa Big data itu kan Bisa di Mesin learningkan Bisa di Apain sini Bisa mempercepat Proses pembelajaran Mana Yang bagus Kalau sekarang kan Dianalisa secara manual Ya Ya Masih Jadi data Computernya dikumpulin Terus ada Eh ini Kenapa nih Bisa begini Gitu Menarik Ditu nih Kalau misalnya Investri duluan Selalu duluan Dalam Planningnya Berapa lama Big data ini Bisa di Kalau berapa lama Sebenarnya sih Panginnya Karena data kita Sudah banyak Jadi harusnya Di tahun depan Sudah mulai Fokus ke situ sih Harusnya Sudah mulai Apa ya Sudah mulai Ada Membangun persiapan Ke arah sana Gimana nih Masalah Big data Kayaknya ini menjadi Kunci juga ya Untuk Kalau big data Ya itu tadi sih Nanti kan Kalau kita udah punya Banyak Apa Parameter analysis Analisis lah Kalau sekarang kan parameter yang dianalisisnya masih Makan doang Tapi itu juga ada banyak sih Kan komunitasnya banyak ya Nah Nanti kan Pasti ada banyak nih parameter yang lain yang dianalisis gitu Nah Itu sih sebenarnya Kerjasama Kita udah mulai proses menuju ke arah sana sih Ada juga partner yang udah mulai Ada tentang itu Partner yang udah mulai Ngebahas tentang itulah Partner yang udah mulai kerjasamanya Di bidang itu gitu Cuman Mungkin parameternya masih belum terlalu lengkap gitu Jadi Harusnya sih di tahun ini Udah Udah mulai kelihatan sih Apa Output-outputnya gitu Yang udah bisa dirasain Berarti ada dua hal yang Kalau di sisi teknologi Yang bener-bener NF2 Itu satu Kita ulang lagi Sensor dan peralatan Yang kedua Datanya ya Kira ke depan Investori Masuk ke Industrinya Di perikanan itu Masuk di perikanan Akan terus bergembang di perikanan Di skala besar Skala kecil Atau mikro Yang kayak di rumah-rumah Sehingga kan peralatannya makin banyak Sudah dibutuhkan Ya Sampai saat ini sih Kita masih ngeliatnya Kalau kayak Yang jadi benchmark kita lah Yang jadi benchmark kita sih Yang kayak di Cina sih Yang memang Kayak skala industri gitu Cuman tidak Ya yang memang kayak pabrik gitu Jadi yang memang Parameternya terkontrol semua Terus ada total recirculation Yang memang produksi Skala besar gitu Cuman ya tidak menutup kemungkinan Kalau ternyata nanti Trendnya Oh ternyata produksi Baling banyak tuh malah yang di Memang lagi ngetrend kan Yang urban gitu Karena lebih dekat dengan market Jadi semakin fresh gitu kan Ya kalau ternyata memang Ternyata karasana Ya kenapa Nggak juga gitu Dari pengetahuan Tentang proses produksinya Atau prosesnya Lalu ditentapi dengan teknologinya Yang dua hal ini Mungkin merupakan Teman-teman yang ingin Menentukan Setap teknologi Baik itu Agua culture Smart farming Building automation Smart home Smart security Apapun sifatnya smart Berarti perlu discuss Dengan orang yang paham Karena yang pertama kali dilihat Adalah value-nya ya Benar Value-nya buat yang mau beli Kalau nggak ada value-nya Berarti nggak ada Nggak ada manfaatnya teknologi itu Benar Benar Oke Mbak Elsa Ada lagi nggak terakhir nih sebelum Pesan-pesan buat Iofism Buat Saya Atau buat Kira-kira apa Yang Bisa disampaikan Nah Aku sih Sebagai orang yang Sebenarnya join di Evisery belum lama Masih di awal tahun Baru join gitu Jadi Aku sih Ngemuin sesuatu yang Sangat Pelajaran yang sangat Berharga Yang bisa aku pelajari Dari Perkembangannya Evisery Yang mungkin Bisa bermanfaat juga Buat Pengembangan IOT Atau Atau sebenarnya Pengembangan start Apapun lah Pengembangan inisiasi Apapun gitu Ada dua sih Yang pengen aku Highlight gitu Jadi tadi ya Yang aku lihat Kuatnya di Evisery Apa yang bisa kita pelajariin tuh Yang pertama Soal visi ya Visinya tuh Benar-benar jelas Visinya juga Inspiring Jadi bikin Ya Ketika kita kerja kan Kadang ada aja Masalah Ada tantangan gitu Misalnya Ah Apa sih ini Barangnya mahal Atau barangnya Gak bagus Tidaknya kayak gitu kan Banyak Ya banyak yang suara-suara Yang mungkin Bikin kita down gitu kan Tapi kalau misalnya Kita tuh Ada visi yang sama-sama Kita percayai gitu Kayak Ya bahwa sebenarnya Yang kita kerjakan itu Dampaknya besar gitu Buat Keselamatan Pangan umat manusia gitu kan Sehingga Ya itu yang bikin kita tuh Bisa Gak gampang menyerah gitu Mungkin kalau misalnya Visinya gak jelas gitu Gak jelas mau kemana kan Ketika ada masalah Ntar bimbang gitu Eh apa kita ganti Jadi ini aja ya Kayak gitu kan Bikin gak semangat gitu Nah itu sih yang Hal pertama Yang bikin Evisi kuat itu Karena dia punya visi Dan visinya tuh Bisa menginspirasi seluruh Anggotanya gitu Yang kedua Soal Gimana Growing team itu penting gitu Jadi Seperti yang tadi Sudah banyak kita bahas gitu Kita tuh gak bisa Mungkin IoT Banyaknya berawalan dari engineers gitu Yang emang tahu tentang Terminologinya gitu Tapi Itu tuh Mungkin gak cukup gitu Kalau kita udah mau semakin besar Kita harus punya kolaborasi gitu Dengan Dari tim yang lain gitu Yang harus kita pikirin juga gitu Dari tim bisnisnya Tim growthnya Orang produknya Desain Marketing finance Karena Mungkin alat kita bagus Tapi Siapa yang tahu momentum yang tepat Untuk luarinya kapan Harganya yang tepat Gimana Packagingnya gimana Cara komunikasinya Itu yang harus Jadi Mindset kita juga Ketika kita memulai Suatu movement gitu Jadi punya visi Sama Kita punya Apa ya Semangat buat Growing team Yang memang Bener-bener Bisa kolaborasi Nice Pas banget nih Kayaknya buat Menginspirasi Teman-teman Yang ingin Membangun Satap Dengan Teknologi Network IoT Ya Oke Mbak Elsa Terima kasih banyak nih ya Buat sharing-sharingnya Semoga Sharing-sharingnya Bisa menginspirasi Teman-teman yang lain ya Apalagi Banyak nih Di awal-awal cerita Yang banyak yang Develop Tapi Yang beli gak ada Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat lah Gitu buat IOTizen Terima kasih ya Mbak Elsa Saya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih IOTizen Ditikirlah diskusi kita Dengan Mbak Elsa Dan Bagaimana Sebuah Startup Dengan memakai Teknologi IoT Kita mengenember Bisnis Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di Assalamualaikum Terima kasih Mbak Sampai jumpa